Hey dan hallo, balik lagi di JTV channel Ya seperti janji saya kemarin ya teman-teman Disini saya akan Buka global tournament Reward Yang bisa kita beli atau kita harus Bayar 500 gems ya teman-teman Dimana kita akan mendapatkan banyak sekali chest disini Saya sampai di 29 wins ya teman-teman Di challenge kali ini Dan saya akan buka aja langsung disini Sebelum kita akan bermain Saya akan mencoba Max skin lava Lava miner, lava balloon Kita akan coba ya teman-teman Intinya di video kali ini kita akan cobain Dan rasain gimana sih Enaknya main dengan skin yang bisa kita Dapatkan dengan mudah ya teman-teman Dengan hitungan yang sangat mudah lah dengan max level Kita habis itu bisa beli skinnya Dari star point atau dari SP yang kita hasilkan Dari max level King tower kita atau king level kita Oke pertama kita akan buka dulu disini Kita akan bayar 500 gems Kita akan mendapatkan 11.000 gold Kemudian 2500 gold Kemudian kita disini buka Lightning chest Kita buka langsung aja 630 gold Kemudian 103 zap 20 heal spell Kemudian 2 rage Kita akan strike ke epicnya aja Kita dapat 2 bowler Kita strike lagi Sampai dapat barba dan bellel Atau maybe bisa juga Elektro dragon Goblin giant Dan lightning Sekali lagi Apakah bisa Oh ternyata saya mendapatkan Giant skeleton aja Tapi suke lah Anggap apa Kita masih ada chest yang lain ya 3000 gold kita ambil 1 token rare Kemudian 1 token Eh 3500 gold Solid teman-teman Dan legendary chest yang kita dapatkan Kita akan mendapatkan Legendary Lumberjack please Oh kita dapat magic archer ya teman-teman Magic archer Ya 500 gems yang kita gunakan Tadi hanya Seharga legendary chest Yang kita dapatkan tadi Jadi ini worth it banget 50 bom cobor 4500 gold 1 token epic Dan 5000 gold Kita buka lagi Ada giant chest Disini kalian bisa lihat 2700 gold Kemudian Oh 1 elektro dragon Sangat-sangat bermanfaat 119 mortar Kok ngomongnya ini Apa kecepatan ya saya 126 barbarian Kemudian 62 Goblin heart Kita buka lagi Kita dapat 5500 gold 10 epic Dan kita dapat Draft Prince Ah sayang sekali ya Nggak elektro dragon 6000 gold Kemudian kita dapat Membuka magical chest 1408 gold 14 cannon 20 arrow 27 net 1 clone spell 17 wizard 8 hunter Sayang banget Dapetnya hunter Kemudian kita dapat legendary lagi Semoga ini adalah Lumberjack ya teman-teman Lumberjack please Karena saya pengen banget Nge-maxin Lumberjack saya teman-teman Oh kita dapat Princess Oke lah Not bad lah Nggak apa lah Kita dapat 20 ribu gold Satu legendary token Yang bisa langsung Kita pakai Buat trade ke Lumberjack Dan Kita lihat disini Mega lightning chest Ya teman-teman Kita buka langsung Yang pertama 7 ribu gold Kita dapat 8 kali Strike ya teman-teman 61 mortar 545 archer 30 battle ramp 51 cepis 78 heal spell 26 goblin giant Dan legendary yang kita dapatkan adalah Lumberjack Oh kita dapat sparky Tapi tenang Kita bisa strike ya Kita masih bisa strike ini Kita akan coba mencari Ah jangan-jangan-jangan Inferno dragon Saya udah Max Inferno dragon Lumberjack Please give me Lumberjack Supercell Let's go Let's try again Kita dapat lava teman-teman Tinggal 4 kali strike Gila Ah Enggak Enggak Tinggal 2 kali strike Lumberjack Tinggal sekali strike lagi teman-teman Padahal Kalau tadi strike-nya masih banyak Saya pengen strike ini Goblin giant Tapi gimana lagi ya teman-teman Tinggal 1 kali Semoga aja nih Lumberjack 1 kali kesempatan ya Ayolah Dan kita dapat royal goose Tapi gak apalah Kita syukuri aja Dengan 500 gems Kita bisa mendapatkan Banyak sekali reward Yang supercell berikan Di turnamen kali ini ya teman-teman So disini kita akan langsung aja Kita trade card Bentar Kita akan Cari dulu Nah ini ada yang ini Kita kasih lava 1 Dapat Lumberjack Tapi kita mending Trade ini aja lah teman-teman ya Kita trade sendiri aja Kita butuh Lumberjack Terus kita bisa kasih Princess Magic archer Royal goose Mungkin princess aja dulu Kita cek Siapa tau ada yang butuh princess ya Oke teman-teman Dan sekarang kita udah 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 buka ini semua Ya teman-teman Kita udah buka Dan yang free juga udah Disini ada new event juga disini Yang udah mulai ya teman-teman Atau mungkin kita akan nanti mainin disini Reach for star challenge Tapi disini kita Aku sebenernya ini main Pengen main lava Pengen main lava dengan skin Tapi kok ini challenge nya udah mulai gitu loh Jadi kita mainin aja lah ya Kita mainin challenge ini ya Dan kita disini pake skin nya dulu Lavanya aku maxin dulu Skin nya 10.000 ya teman-teman Kita pake 15.000 buat level kedua Kemudian Inferno dragon Saya mau liat nih Inferno dragon level max tuh Seperti apa sih bentuknya ya Kita akan pake Uh banyak banget Star point yang udah saya pake Ke Inferno dragon Kemudian Mungkin dulu aja lah skin nya ya Dua skin ini ya Kita coba di Challenge kali ini Challenge nya ini apa nih Saya juga gak tau nih Draft atau mungkin Deck yang tadi saya pake ya Kita liat Kayaknya deck yang saya pake sih Oh iya deck lapa yang saya pake Kita liat Inferno dragon nya Uh ada kuning-kuning nya ya teman-teman ya Kita liat dulu Kartu yang akan digunakan lawan Dia menekan mas ketir Kita akan pake lava disini Kalian bisa liat Gila Karena abis lava gue nih Kalian bisa liat tuh Ini nih sayap nih Habis kebakar Vulcano nya lava tuh Terbakar-bakar nah disini Di sayapnya tuh Kita langsung pake MM Untuk menyergap Mas ketirnya Dan disini lain Dia menekan PK So disini kita bisa langsung push aja Dengan Inferno dragon Uh Ada tanduknya Gila Gila Ada tanduknya Ini Inferno dragon nya Gila gila Udah kayak benteng Terbang Benteng nya terbang Kita langsung pake miner Dari sebelah sini Set Oke timing nya Sangat pas ya teman-teman Gila Satu tower down ya Pasti dia grogi nih Liat Inferno dragon gue Uh Dia langsung pikiran Aduh udah pasti kalah nih Inferno dragon nya Ada itu nya tanduknya Dia gak ada gak punya Gitu ya Dia pasti mikir gitu paling ya Disini kita akan Menggunakan Baby dragon aja Kita drop dari sini Saya sebenernya pengen Nge-maxin semua Tapi takut SP saya habis Nanti gak bisa Kalau saya pengen Kartu yang lainnya Saya maxin Dengan star point gitu ya Tampaknya kita langsung aja Pake lava disini Belum saya Pilih kartunya Oh dia menggunakan Valkyrie dan pertahanan udaranya Udah hilang Maskatirnya udah out cycle Artinya dia bisa memiliki Wizard ya Wizard 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 Kita akan langsung Pake goblin geng Disini karena spell nya Z Kita tidak usah takut Dan ketika dia menggunakan Wizard nya Saya akan langsung terbangkan Miner saya Terbangkan disini Oh Salah drop Moment Terlalu ke kiri Miner saya Tapi soke lah Miner nya bisa nge-hit Ke arah itu Kita fight ball aja Disini ke arah Goblin Spear dan juga wizard nya Matilah wizard Mantap Oke disini kalian bisa liat Kita unggul sangat jauh ya Temen Di tower sebelah kanan Dan kiri Ini adalah challenge baru juga Hadiahnya cukup Menggiurkan juga Jadi buat kalian yang Pengen menangin juga Atau kalian kesusahan Bisa kalian Kalau butuh joki Kalian bisa PM saya Di line ID Sebelah kanan layar Kalian ya temen Kita akan pakai Inverno Dragon Dari sebelah sini Mengarah langsung Ke arah PK lawan Dan dia udah Kehilangan wizard nya So disini kita akan Menyergap langsung aja Dengan Oke Dia udah cycle Balik ke wizard Kita langsung pakai Fireball aja Disini ke arah wizard Dan juga masketir nya Kemudian kita bisa Terbangkan Mainel kita Ke arah belakang Ya temen Sehingga dia bingung juga Untuk nge-efend nya Dan kita langsung Terbangkan Inverno Dragon Kita kesini Sehingga ada 2 Inverno Dragon Ditambah Goblin Gang Di tengah Dan sepertinya kita bisa Menangin match kali ini Gila ngeri banget Pak Inverno Dragon Yang paling gue suka Ini Kalian bisa liat ada Tanduknya Seperti benteng Ini ngeri banget Skin Lava Inverno Dragon Gila 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 Oke temen Kita udah dapet 1 win Kita langsung ambil aja Goblin nya Mungkin di match kali ini Kita akan bermain 3 Atau 4 match Dan kita akan lanjutkan Di match berikutnya Atau di video berikutnya Disini kita review dulu Skin Lava Inverno Dragon Gila Skinnya Kece banget sih Yang Inverno Dragon Kalau lavanya Gue paling suka Di sayapnya Kayak terbakar Bakar Oke Kita udah Tahu Disini lawan Bermain Hock Deck Tapi dia Nggak punya Skin Hock Nya Mungkin Nggak ada Star Point Oke Dia menekan Wizard Bisa Lihat Wizard Dan Hawk Rider Yang udah Keluar Disini Kita langsung Sergap Wizard Dengan Inverno Dragon Nah Ini dia Temen Bisa Lihat Inverno Dragon Gue Ada Tanduk Tanduk Disini Dia Udah Tidak Miliki Pertanyaan Udara Harusnya Oh Dia Miliki Minion Hood Kita langsung Fireball Ke arah Sini Dan Bisa Lihat Hit Masuk Lepas Saya Bisa Kek Cover Oleh Miner Saya Dan Disini Bisa Lihat Dia Menggunakan Skeleton Army Terima Sini Lihat Sini Lihat Menguntungkan Karena Radius Nya Atau Bisa Dibilang Radius Ya Bukan Range Tapi Radius Nya Lebih Besar Daripada Zep Kalau Zep Roket Kita Lampak Lava Dari Sebelah Kanan Ya Disini Kita Sudah Pasti Dapat Tower Dia Sebelah Kiri Tinggal Satu Kali Snowball Oke Kadang Saya Juga Sebut Snowball Ice Ball Jadi Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Itu Kesalahan Yang Fatal Beda Artinya Kita Lihat Disini Dia Menggunakan Wizard Disini Kita Langsung Push Wizard Sayang Dia Pakainya Kesana Ini X Saya Akan Langsung Vibe Bok Karah Executioner Disini Dia Masih Memiliki Hurt Yang Kita Harus Berhati Hati 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 Berhati Dengan Minim Hurt Kita Tapi Ada Baby Dragon Dimana Lawan Itu Belum Tahu Kita Langsung Menggunakan Inverno Dragon Kita Kembali Push Dengan Lava Di Sebelah Kanan Kita Hero Kan Saja Hawk Rider Yang Mendapatkan Berapa Hit Karena Sebenarnya Kalau Kita Defend Dengan Goblin Gang Pun Dia Merkit Lock Jadi Saya Lebih Pilih Nge Bait Atau Memancing Sebelah Sini Kita Akan Pakai Baby Dragon Dan Kayaknya Dia Udah Menyerah Gimana Ini Nggak Keluar Kartu Lagi Kadang Bisa Lihat Pus Saya Ini Gila Ini Udah Pasti Trigron Sudah Bingung Lanya Mau Gimana Lagi Bisa Lihat Skin Tanduk Yang Real Kita Ice Ball Kita Bisa Menang Match Kali Ini Sepet Bang Ini Mungkin 4 Match Kita Bermain Disini Gila Oke Temen Dan Sekarang Kita Udah Sampai Di 2 Win Dengan Cepat Kita Langsung Aja Push Lagi Ketiga Keempat Pokoknya Kita Menang Jalan Sali Ini Sekali Coba Jangan Lama Lama Nggak Nggak Usah Ngulang Ngulang Disini Kalian Ada Lava Inferno Dragon Fireball Dan Snowball Di Awal Game Di Kartu Saya Temen Lawan Saya Dari Clan Clank Hibis Supreme Bobby Brown 10 Kenapa Harus 10 Itu Karena Ada Angka 9 8 7 6 Saya Bingung Sama Orang Yang Pakai Nickname Ada Angkanya Apakah Angka Itu Apa Keramat Mungkin Simbol Gauh Kian Buat Mereka Ya Itulah Pokoknya Ngomong Opo Dia Nggak Luar Luar Dia Nggak Luar Luar Ini Ya Mungkin Tau Ini Kita Kasih Emot Ini Dulu Punya Nggak Ini Emot Cuma Buat Orang Yang Main Plash Royal Lama Buat Pendatang Baru Nggak Ada Nggak Lagi Kita Kasih Emot Lagi CRL 61 Dibiar Itu Angka 10 Kalah Kenapa Harus Angka 10 Lama Sekali Kita Lama Lava Sebelah Kanan Kita Ambil Resiko Disini Karena Kita Belum Tahu Dek Apa Yang Digunakan Dia Dan Ternyata Dia Menggunakan Barbarian Ke Arah Lava Kita Akan Mega Minion Dan Langsung Kita Sergap Dengan Baby Dragon Ke Arah Barbarian Oke Kita Viable Lagi Disini Karena Ini Ada Sedikit Value Yang Kita Dapatkan Bumber Nya Langsung Hancur Sudah 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 Wizzards Mati Begitu Saja Dan Dia Sudah 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 cahaya dari surga orang bilang itu emas gold premium lah pokoknya itu hanya untuk-untuk yang punya skin aja lihatlah dia enggak ada skinnya itu ya kalian bisa lihat di sini dia menggunakan apa namanya double skeleton bawa bom semuanya bapak anak dibawa dia semua kita langsung sampai boleh jadi segini kena satu barbariannya enggak tahu dia mungkin bermain CR tidak untuk menyerang ya untuk bertahan terus ya sampai enggak bisa nyerang atau mungkin dia ini bingung caranya nyerang gimana ya Nah ini sekarang kita harus hati-hati karena ada bomber jangan apa ya kita ingin meremehkan lawan kalau mati kita malu ya Oh ternyata dia ada ini hop rider kamu tapi enggak enggak bapak ada masalah buat kita ya di sini kita bisa push lagi tahun walaupun waktunya udah mau habis kita masih menang gitu ya teman-teman melawan Bobby Brown 10 ini ya Oke teman-teman kita udah dapet tiga win ya teman-teman yang masih konyol ya matchmaking nya kita masih mendapat lawan yang aneh-aneh decknya ya dari match kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman karena empat match ini udah cukup lah buat satu video ya teman-teman kita di video selanjutnya kita akan lanjutin lagi di challenge ini ya teman-teman karena salah sini masih dua hari masih banyak waktu ya teman-teman dan mungkin di video selanjutnya kita akan pakai deck yang lain teman-teman kita udah review ini kalian komen di bawah apa nih skin yang ingin kalian buat saya mainin ya buat sekalian saya review kalau kalian mau beli skinnya jadi kalian tahu dulu gambarannya gimana sih ini skinnya walaupun kalian cari di YouTube udah banyak all skin review ya oke saya jadi jadi bicara mohon pamit mungkin ini jadi kurang lebihnya yang bisa saya berikan semoga bermanfaat dan ini adalah deck yang saya pakai dan kenapa saya pakai deck ini iseng-iseng aja karena saya suka lava ya teman-teman dan ternyata Invernote Dragon itu ada skin level tiganya jadi saya langsung pakai deck ini ya teman-teman buat nge-review lava dan Invernote Dragon skinnya oke ya teman-teman mungkin sekian semoga bermanfaat dan saya mohon pamit goodbye hai 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 hai